Moda 3, Amor Fores Flores! Sahabat suara Flores yang buriman, selain mendapat bonus berupa uang 200 juta dan rumah oleh Pemprov NTT, dua perai medali emas PON 20 Papua, yakni Jenny Elvis Gause dan Yosef Amor Meus, juga mendapat sejumlah bonus dari pemerintah Kabupaten Sika, DPRD Sika dan Landal Mau Mere. Oleh pemerintah Kabupaten Sika, Jenny Elvis Gause dari cabang olahraga Pencaksilat dan Yosef Amor Meus dari cabang olahraga Tarung Derajak diberikan bonus berupa sepeda motor. Jenny Gause mendapat motor Matic Honda, sedangkan Yosef Amor Meus mendapat motor Kawasaki. Penyerahan bonus masing-masing oleh Bupati Sika Robi Idong dan Wakil Bupati Sika Romanus Boga. Kita saksikan penyerahan bonus oleh dua perai medali emas. Berikut di... Baik, selanjutnya. Amor, bagaimana harapan Amor kepada pemerintah Kabupaten Sika dalam kaitan dengan adik-adik saat ini? Secara jujur ya, kami punya serana-percerana, kekawasan kerajaan itu sangat kurang. Sangat minim? Ya, sangat minim ya. Terlebih tempat, karena kita posisi sekarang ini sudah punya matras, matras itu untuk tempat pertanding ya. Tetapi kita kewalahan di tempatnya itu untuk gelar langkah-langkahnya. Jengke itu saya harapkan ada perhatian dari pemerintah supaya kita mendapatkan tempat untuk gelar matras sehingga kita punya latihannya lebih bagus lagi. Pengalamannya begini, ketika kita latihan di latihan yang biasa, terus sekali waktu pas mau bertanding, kita injak di matras seperti mau melayang. Lain itu, sangat lain. Untuk Jenny Elvis Kause juga mendapat hadiah matras sebagai alat latihan yang diberikan oleh Ketua DPRD Sika, Donatus David. Proses penyerahan bonus ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Sika. Jenny Elvis Kause juga mendapat bonus berupa uang 5 juta rupiah dari pihak Landal Mahumere. Kalau pengalaman menghadapi PON Papua kali ini? Pertama-tama pasti puji syukur kepada Tuhan, terus berterima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung Jenny yang membantu Jenny dalam pengurusan jurat izin buat Dan Lantamal Tujuh Dupang buat Bapak Ketua Ipsi MPT buat Bapak Andrei Korel buat Bapak Lanal Momereng Bapak Andrei Korel buat Bapak Layor Mawur Menuh Sumakut Terima kasih kepada Pekuanya buat pihak pelatih juga jadi terima kasih untuk semuanya untuk pertandingan di Pekuang Pekuang tahun 2021 kemarin Jenny bersyukur karena masih ada kesempatan latihan mandiri di kejuruan selama 5 bulan hanya pas malam tapi karena berkat dukungan dari orang tua dukungan dari masyarakat NTT dari semua teman-teman dan berkat dari Tuhan Yesus sehingga Jenny bisa mendapat membawa medali untuk NTT ada harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah daerah untuk harapannya soal fasilitas untuk harapannya Jenny minta untuk didukung fasilitas untuk latihan untuk atlet-atletnya diberikan motivasi motivasi dalam hal dukungan three out keluar atau three in di dalam didukung juga dengan mungkin sebagai uang sapu sebagai penyemangatnya mereka dan lain sebagainya yang pemerintah bisa memberikan untuk atlet soal fasilitas demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya ini kalau mulutnya sudah panas akan berhenti di lampu merah nah nanti sudah bisa mati ke detik mesinnya akan mati sendiri selamat menikmati terima kasih selamat menikmati